Shalom, Ibu Bapak, Saudara-saudaraku, keluarga besar GKI Marta Dirja terkasih, maupun para sahabat GKI Marta Dirja yang berada di berbagai tempat dan di berbagai kota. Puji Tuhan, hari ini Kamis, tanggal 20 Juli 2023, bersama-sama kita akan mengikuti acara kalam, kuliah, alkitab, malam. Tema yang menarik akan kita pergumulkan bersama-sama, yaitu melakukan yang baik. Nah, Ibu Bapak, Saudara-saudaraku terkasih, ayo kita mengawali kalam hari ini. Bersama-sama kita akan mengenang lagu Sekolah Minggu, lagu yang dulu sering kita nyanyikan. Bagaimana aku mengasihi engkau Tuhan Yesus, I Love You Jesus. Kita mau sama-sama nyanyikan lagu ini demikian. I Love You Jesus Deep down in my heart I Love You Jesus Deep down in my heart Think about deep, deep, down, down Deep down in my heart Think about deep, deep, down, down Deep down in my heart Think about deep, deep, down, down Deep down in my heart Selamat menikmati Selamat menikmati Selamat menikmati Selamat menikmati Kitab Amos Pasal 2 Ayat 4 sampai dengan ayat yang ke-6 Dilanjutkan dengan Ayat 9 dan ayat 10 Temanya Melakukan yang Baik Puji Tuhan Ibu bapak Apa yang terbayang kalau kita diajak melakukan yang baik Hari ini kita boleh melihat sebuah gambar sosok yang digambarkan pakai gambar kartun Seorang hamba Tuhan yang bernama Amos Nah Siapakah Amos? Alkitab mau menunjukkan Amos adalah seorang peternak domba Dari Tekoa Dalam perjalanan hidupnya Amos dipanggil Tuhan Untuk dipilih menjadi Nabi Tuhan Di wilayah Israel Utara Tekoa itu Letaknya kira-kira 20 km Dari Kota Yerusalem Tepatnya di sebelah selatan kota Yerusalem Dan pada saat Amos berkarya Israel Utara dipimpin Raja Yerubeam Dan Israel Selatan dipimpin oleh Raja Uziah Apa yang menarik? Dari Amos Yang semula adalah peternak kambing domba Sekarang dalam perjalanan imannya Diutus Tuhan Menjadi Nabi Ibu Bapak seseraku Menjadi Nabi berarti bertugas Untuk menyuarakan suara Allah Menjadi penyambung lidah Allah Bagaimana Allah mau menegur Mau membangun Dan sungguh-sungguh mau mengajak umat hidup benar Seturut firman-firmannya Sebenarnya Menurut catatan sejarah Amos itu ada di tengah-tengah zaman Dimana Rakyat saat itu hidup dalam suasana yang sangat baik Bagaimana kemakmuran terjadi di wilayah Israel Bahkan kegiatan beribadah Juga berjalan dengan sangat baik Untuk kita tahu Kalau wilayah Israel Utara Itu pusat ibadahnya ada di wilayah Betel dan Samaria Kalau Kerajaan Israel Selatan Pusat ibadahnya Pusat hidup keagamaannya Ada di kota Yerusalem Nah Tugas Amos adalah Sebagai seorang Nabi Tuhan Hamba Tuhan Amos harus menegur umat Yang tidak taat Kepada Tuhan Apa yang sesungguhnya terjadi pada saat itu Sesuara ku Ibu bapak Sesuara ku Alkitab mau menunjukkan Sesungguhnya penduduk Israel itu Ditegur Allah Karena sekalipun mereka tampak menjalankan Kegiatan ibadah Rajin sekali beribadah Namun Mereka sesungguhnya menolak peraturan Tuhan Menolak firman-firman Tuhan Mereka tidak berpegang pada ketetapan-ketetapan Tuhan Apa maksudnya? Maksudnya mereka itu beribadah Tetapi ibadahnya tidak dilakukan dalam hidup sehari-hari Bagaimana rakyat Israel saat itu tega Menindas orang-orang yang lemah Mana buktinya? Ayo kita baca bagian pertama Amos 2 ayat 4 lebih dahulu ya Beginilah firman Tuhan Karena tiga perbuatan jahat Yehuda Bahkan empat Aku tidak akan menarik kembali keputusanku Oleh karena mereka telah menolak hukum Tuhan Dan tidak berpegang pada ketetapan-ketetapannya Tetapi disesatkan oleh dewa-dewa kebohongannya Yang diikuti oleh nenek moyangnya Amos mesti tampil menyatakan teguran dari Allah Kepada umat Israel Ada perbuatan-perbuatan jahat di tengah-tengah negeri ini Bagaimana umat Allah ternyata Telah menolak hukum Tuhan Bagaimana mereka mengaku umat Allah Tapi hidupnya tidak berpegang pada ketetapan-ketetapan Tuhan Seperti apa buktinya? Kita baca ayat yang kelima dan ayat yang keenam Aku akan melepas api ke dalam Yehuda Sehingga puri Yerusalem dimakan habis Beginilah firman Tuhan Karena tiga perbuatan jahat Israel Bahkan empat Aku tidak akan menarik kembali keputusanku Oleh karena mereka menjual orang benar karena uang Dan orang miskin karena sepasang kasut Ibu Bapak, susur aku terkasih Ayat ini memberi tahu dengan sangat jelas Bahwa dalam hidup sehari-hari Di kalangan umat Allah Saat itu kalau mereka bertemu dengan orang yang miskin Bagaimana orang miskin itu harus berhutang Untuk menyambung kehidupan Ternyata saat orang-orang miskin itu ditagih hutangnya Mereka tidak bisa bayar Belum siap dana uangnya Mereka tega Merampas kasut Semacam sepatu atau sandal Yang saat itu sedang dipakai Pokoknya ini jadi barang untuk pengganti hutangmu Sehingga orang miskin itu betul-betul pulang Tidak lagi punya kasut atau sandal atau sepatu Ketika mereka ditagih hutangnya Alkitab katakan bagaimana mereka yang rajin banget beribadah itu Ternyata menjual orang benar karena uang Dalam perkara-perkara di pengadilan Yang penting uang Yang benar bisa disalahkan Yang salah bisa dipenarkan Terjadi aksi sogo-menyogo Menyuap terhadap para pemuka dan pemimpin peradilan Susuraku padahal Umat ini rajin beribadah luar biasa Tapi lihat di tengah-tengah masyarakat Israel Ibadah dilakukan ternyata hanya sekedar formalitas belaka Ibadah yang sama sekali Tidak membawa perubahan terhadap kehidupan yang sesungguhnya Ibu Bapak, susuraku Menghadapi umat Allah yang seperti ini Bagaimana cara Tuhan mau menyadarkan bangsa Israel Melalui perkataan Nabi Amos Menarik sekali Amos mau mengingatkan Siapakah Tuhan kita Bukankah Tuhan kita selalu mengajarkan umat Untuk berbuat baik antar manusia Bukankah Tuhan itu menegur kita Bukan karena membenci kehidupan kita Tetapi menegur justru karena mengasihi umatnya Tuhan tidak ingin umat Israel berada di jalan yang salah Tuhan tidak mau umat ini nanti mengalami hukuman dan kecelakaan dalam hari-hari kedepannya Yang Tuhan mau hanya satu Bagaimana Tuhan ingin umat itu memiliki kualitas hidup yang baik Dengan sungguh-sungguh melakukan perbuatan yang menyenangkan hati Tuhan Bukankah seharusnya mereka tunduk pada perintah Tuhan Dan bukankah Tuhan selama ini yang telah memelihara kehidupan umatnya Bahkan Tuhan itu yang telah melepaskan hidup umatnya dari segala musuh Kalau sekarang umat bisa hidup makmur dan berkecukupan Itu semua karena berkat Tuhan Tanpa Tuhan mustahil mereka mengalami kenyamanan hidup seperti saat itu Inilah Amos yang menyuarakan dengan keras Apa yang menjadi kehendak Tuhan Bagaimana cara Tuhan menegur umat Israel melalui Amos Kita temukan pada ayat yang ke-9 dan ayat yang ke-10 Yuk kita baca dua ayat ini bersama-sama demikian Padahal akulah yang memunahkan dari depan mereka orang Amori Yang tingginya seperti tinggi pohon aras Dan yang kuat seperti pohon tarbantin Aku telah memunahkan buahnya dari atas dan akarnya dari bawah Padahal akulah yang menuntun kamu keluar dari tanah Mesir Dan memimpin kamu 40 tahun lamanya di padang gurun Supaya kamu menduduki negeri orang Amori Ibu Bapak sesuara ku terkasih Amos mau mengajak kepada umat Bagaimana Allah telah berkarya di tengah-tengah negeri bangsa kita Bagaimana dulu nenek moyang kita telah dituntun Tuhan Untuk menghadapi penduduk asli di wilayah negeri itu Yaitu orang-orang Amori Digambarkan dengan gambaran yang sangat menggentarkan hati Orang Amori itu tingginya seperti tingginya pohon aras Kuatnya seperti kuatnya pohon tarbantin Kita bisa membayangkan Mungkin kita bisa hadapi sebuah gambaran Kalau kita suka nonton acara perkelaian yang namanya Smackdown Nah dalam gelanggang olahraga Smackdown Olahraga perkelaian itu Kita ketemu dengan sosok orang yang bukan cuma tinggi Tapi juga besar dan kuat Yang bisa membanting apapun dan siapapun Seperti itulah orang-orang Amori Dulu saat mau masuk ke negeri ini Bagaimana bertemu dengan orang-orang Amori Yang tinggi dan besar dan kuat seperti itu Kalau bukan karena Tuhan Tidak mungkin kita bisa berhasil Tinggal di negerinya orang Amori ini Menarik sekali Tuhan pun mengingatkan Dulu Aku yang menuntun kamu keluar dari negeri Mesir Aku yang memimpin kamu 40 tahun lamanya di Padanggurun Supaya kamu bisa menduduki negeri orang Amori Bagaimana Allah berkarya telah memimpin Keluar dari negeri perbudakan Dari negeri Mesir Disertai Tuhan dalam perjalanan 40 tahun lamanya di Padanggurun Hingga akhirnya berhasil Masuk ke negeri perjanjian Walaupun harus bertemu dengan orang-orang Amori Sudaraku Tuhan yang baik Adalah Tuhan yang telah menyertai umatnya Sekarang Apa balasan umat itu Kalau sekedar hanya beribadah Tapi perbuatannya nol Nah Ibu Bapak Sesuara ku terkasih Di tengah-tengah perenungan kita seperti ini Ayo Coba kita renungkan Kata-kata syair lagu yang tadi kita nyanyikan I love you Jesus Aku cinta Yesus Benarkah itu muncul dari dalam hati kita Bahwa kita sedang mengasihi Tuhan Dan itu bukan sekedar kata-kata belaka Coba Kita nyanyikan bareng-bareng lagu ini demikian I love you Jesus Deep down in my heart I love you Jesus Deep down in my heart Think about deep, 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 down, down Deep down in my heart Think about deep, deep, down, down Deep down in my heart I love you Jesus Deep down in my heart Think about deep, deep, down, down Deep down in my heart Think about deep, deep, down, down Deep down in my heart Aku cinta Yesus Dalam-dalam-dalam sungguh Aku cinta Yesus Dalam-dalam-dalam sungguh Cintaku Dalam-dalam-dalam dalam sungguh Dalam-dalam dalam sungguh Cintaku Dalam-dalam dalam sungguh Ibu Bapak Sesuara ku terkasih Setelah kita merenungkan lagu ini Kita mau diajak Praktek melakukan kebaikan Saya jadi teringat ketika mengajar dalam kelas Kepada para mahasiswa Bagaimana para mahasiswa Saya berikan semangat Untuk praktek melakukan kebaikan Tunjukkan kebaikan itu Bukan dengan kata-kata Tapi dengan perbuatan dan aksi yang nyata Nanti dibuktikan Dengan difoto atau dibuatkan video Puji Tuhan Saya terharus sekali Melihat para mahasiswa itu Satu persatu melakukan praktek berbuat baik Ada yang mau mengasihi Tukang sampah Dengan memberikan sebungkus nasi Untuk tukang sampah Ada yang mempraktekan kebaikan Terhadap teman kos yang sedang sakit Bagaimana menunggui Dan mencoba untuk melayani Menolong di tengah-tengah situasi Temannya sakit di perantauan Di tempat kos-kosan Ada yang menunjukkan Kami melakukan kebaikan Untuk keluarga ku Aku mengajari adikku Untuk bisa mengerjakan PR Dengan baik Ada yang mempraktekan kebaikan Dengan mendoakan orang tuanya Yang ada di luar kota Ada screenshot sedang video call berdoa Puji Tuhan Ibu Bapak Sosaraku Firman Tuhan hari ini Mau mengatakan apa Kepada saudara dan saya Kalau memang kita Mengasihi Tuhan Yesus Jangan sekedar ibadah belaka Tapi praktekkan Dalam sikap perbuatan yang nyata Maukah kita membawa kebaikan Tuhan Bagi banyak orang di sekeliling kita Kalau kita katakan aku siap Aku mau Tuhan Mendengar teguranmu melalui Nabi Amos Aku siap sedia Menjadi anak Tuhan Yang nyata kasihnya Dalam sikap sehari-hari Puji Tuhan Mari kita minta berkat Tuhan Dalam doa bersama Terima kasih Tuhan Kami boleh merenungkan sabda firmanmu Kami mau mempraktekkan Hidup keagamaan kami Dengan sikap hidup sehari-hari Berbuat baik kepada siapapun Tuhan tolong kami Dapat membawa kebaikan Kemurahan kasih cintamu Tuhan Kepada siapapun yang kami Jumpai nanti Hambamu mendoakan Semua peserta kalam ini Akan mempraktekkan Kebaikan-kebaikan Tuhan Melalui kata-kata Perbuatan maupun Sikap hidup sehari-hari Terima kasih Tuhan Berkatilah ibadah-ibadah kami Agar bukan hanya berhenti Di dalam gedung gereja Namun kami bawa dalam Setiap-tiap hari Waktu-waktu hidup kami Kami tetap menjadi Anak Tuhan yang berbuat baik Inilah kerinduan hati kami Kami bersyukur untuk kalam hari ini Berkatmu tinggal dalam hidup kami Satu persatu Terima kasih Tuhan Yesus Kami bersyukur untuk sabda firmanmu Pada hari ini Hamba mendoakan Semua peserta kalam ini Diberkati hidupnya Keluarganya Kesehatannya Pekerjaannya Studi kami Masa depan kami Bahkan iman pengharapan kami Selalu ada dalam penyertaan tanganmu Inilah rangkaian doa-doa kami Kami mohon berkat Lewat doa ini Dalam nama Tuhan Yesus Kristus Haleluya Amin Ibu Bapak Sesuara ku terkasih Demikianlah kalam hari ini Mari kita terus berbuat baik Kapanpun Dimanapun Dan kepada siapapun Tuhan memberkati Sampai jumpa kembali Amin Sampai jumpa kembali Sampai jumpa kembali